Saya dukung, saya kira dari dulu saya dukung ya, mas Ibran. Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil. Beliau dimana aja, pasti. Apakah harus eksplisif? Pekan ini, Prabowo Subianto safari politik ke keluarga Presiden Jokowi Dodo. Prabowo bertemu dengan putra sulung Jokowi sekaligus wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka, hari Selasa yang lalu. Keduanya, bahkan satu mobil saat Prabowo menyerahkan kendaraan dinas untuk Babinsa. Malamnya, Prabowo dan Gibran bertemu empat mata di rumah dinas wali kota Solo. Keduanya mengaku berbincang soal politik. Prabowo pun terang-terangan, mendukung Gibran kepemilihan Gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Jawa Tengah dan DKI, kalau Pak Prabowo sendiri melihatnya lebih pas di mana, Pak? Beliau dimana aja pas. Pak Prabowo kan, kalau saya ya, saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya, buat Gibran. Tapi kalau melihat profilnya sendiri, Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok sedih. Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok. Dua-duanya beliau pasti berhasil. Setelah menemui Gibran, Prabowo Subianto pada Kamis Malam 26 Januari 2023 bertemu dengan wali kota Medan, Bobi Nasution. Keduanya akrab menikmati jamuan makan malam dari menantu Presiden Joko Widodo. Prabowo bilang tak ada agenda politik dalam kunjungannya ke Medan. Namun, saat ditanya soal dukungannya kepada Bobi, maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Prabowo menyatakan, Bobi masih punya waktu untuk menyosialisasikan kepemimpinannya. Ini ada atau ada hubungan untuk pemuli? Ya, apa harus eksplisit? Ya, kita dulu juga yang memusun beliau kan, wali kota. Saya kira waktu masuk Joko Widodo yang cukup. Saya mau di localisasi atau juga memperlihatkan di besi masyarakat ini. Tapi kalau saya menuntur, cukup lumayan. Safari politik Prabowo ke orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo dalam satu pekan ini menjadi perhatian publik di tengah menghangatnya dinamika politik jelang pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!